Sebuah angkutan umum berpenumpang terguling usai menabrak toko ban di Salatiga, Jawa Tengah. Sopir kehilangan kendali karena berusaha menghindari pemotor yang mendadak berbelok. Kecelakaan sebuah angkutan umum di Jalan Semarang, Solo, Kota Salatiga, Jawa Tengah terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat angkot perona yang sedang mengangkut penumpang melaju kencang dari arah Solo menuju Salatiga. Tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di depannya dan mendadak berbelok ke kanan. Karena panik, sopir kehilangan kendali hingga angkot yang ia kendarai menabrak pemotor, toko ban, lalu terguling. Jadi diduga untuk sopir dari penumpang ini tidak memerhatikan kendarai depannya dan melewati markah sehingga terjadi benturan. Untuk saat ini sudah dicek oleh piket Gakum di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Untuk korban, alhamdulillah semuanya selamat hanya mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan ini, 15 penumpang luka-luka, sementara pemotor luka berat dan dibawa KRSUD Salatiga. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, INews, Maporkan.